Jumbatan atasan beromong yang berada di Kelurahan Mantuil, Banjar Masin Selatan yang dibangun dengan konsep Jumbatan Gentung yang diresmikan pada 30 Desember 2020 lalu ternyata mornya sudah banyak yang hilang kondisi Jumbatan menjadi sangat memprihatinkan lantaran didapati pulau mor Nang Lunggar hingga mudah untuk dilepas dengan menggunakan tangan kosong berikut untuk habar Nang selengkapnya Jumbatan atasan beromong yang berada di Kelurahan Mantuil, Banjar Masin Selatan yang dibangun dengan konsep Jumbatan Gentung hanya sampai setahun setelah diresmikan pada 30 Desember 2020 ternyata mornya sudah banyak Nang hilang bahkan kondisi Jumbatan tersebut pun menjadi sangat memprihatinkan lantaran keadaannya sebagian mor Nang hilang tapi didapati pulau mor Nang Lunggar hingga mudah untuk dilepas dengan menggunakan tangan kosong PLT Kepala Inas Pekerjaan Umum Wan Penataan Ruang Banjar Masin Rini Subantari waya jumpa media kemarian selasa 11 Januari 2022 madakan hilang wan lunggarnya sebagian mor di Jumbatan atasan beromong tersebut diketahui waya melakukan pemeriksaan bersama kontraktor pada Rabu 5 Januari 2022 pemeriksaan ini berkaitan dengan akan dilakukannya serah terima dari hasil pekerjaan Jumbatan atasan beromong tersebut menurut Rini Subantari jenis mor Nang hilang adalah M19 sebanyak 100 buah derap kiri wan 100 buah derap kanan dengan kerugian diperkirakan sekitar 3,8 juta rupiah pergantian mor dengan jenis nang sama pun ujar Rini Subantari sudah dilakukan dengan memesan ke Jakarta tinggal menunggu untuk dilakukan pemasangan hilangnya salah satu komponen Jumbatan Gantung atasan beromong yaitu berupa mor pada bagian bentang penggantung diketahui pada hari Rabu perasaan kita melakukan FHO itu tanggal 5 Januari saat dinas PU beserta kontraktor pelaksana melakukan pemeriksaan serah terima terakhir pekerjaan bersama di loskasi mur itu M19 dengan material high tension steel yang hilang terdiri dari 100 buah mur drat kiri dan 100 buah mur drat kanan kerugian yang ditimbulkan akibat hilangnya mur tersebut diperkirakan kurang lebih sekitar 3.860.000 informasi terakhir bahwa mur itu dikirim hari ini dari Jakarta karena di Banjarmasin tidak ada ukurannya rencana Senen insya Allah kita pasang lagi tapi nanti mungkin ada teknik lain yang akan kita bikin supaya masyarakat juga tidak mengambil lagi formur tersebut sementara itu pejabat pelaksana teknis kegiatan bidang Jumbatan Dinas PUPR Banjarmasin Thomas Sigit Mugiarto memastikan walaupun banyak more nak hilang di Jumbatan Antasan Bromo tersebut asalkan dilalui pejabatis maupun pengendara maka Jumbatan Gantung ini masih aman namun dengan jangka waktu beberapa hari jadi mur itu sebenarnya adalah mur pengungsi dari batang penggantung batang penggantung ini yang menghubungkan teras struktur lantai di Jumbatan dengan kabel utama kabel utama yang di atas yang sangat selingkut jadi sebenarnya konstruksinya sudah didesain sedemikian lupa supaya aman dan juga mudah lepas jadi untuk saat ini seperti yang sudah disampaikan untuk tadi untuk semantara tidak apa-apa tapi karena payah jembatan itu terus dilalui dan ada beban yang lalu di atasnya saya ingin itu kan payah bisa bergoyang nah goyang tadi bisa menyebabkan baut yang umurnya hilang tadi makin lama mati dan longgan sehingga bisa dilawatirkan bisa lepas tapi dalam waktu yang dekat itu masih aman untuk di mati